Sekarang media yang saya hormati, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, dengan terpaksa saya harus meninggalkan pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, jadi memang belum selesai, karena saya harus terbang ke Den Haag untuk persiapan penyampaian oral statement Indonesia di depan Mahkamah Internasional. Jadi saya tiba di Den Haag kemarin pukul 1 p.m. atau 13.00, dan pada pukul 14.00, saya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina, kemudian satu jam setelah itu, pada pukul 15.00, saya melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jordania. Menteri Luar Negeri Palestina sudah menyampaikan oral statement pada tanggal 19 Februari, sementara Menlu Jordan pada tanggal 22 Februari. Inti pertemuan saya dengan dua Menteri Luar Negeri tersebut adalah dalam rangka meng-compare notes mengenai elemen-elemen penting dalam oral statement untuk saling memperkuat argumentasi yang disampaikan. Dekan-dekan media yang saya hormati, pada hari ini, 23 Februari, sekitar pukul 12.00 waktu Den Haag, saya telah menyampaikan pandangan lisan pemerintah Indonesia di Mahkamah Internasional atau ICJN. Pada sesi persidangan Advisory Opinion yang terkait dengan konsekuensi hukum kebijakan ilegal Israel terhadap Palestina. Sebagaimana teman-teman ketahui, Majelis Umum BBB pada akhir 2022 melalui resolusi 77 garis miring 247 telah meminta ICJ mengeluarkan Advisory Opinion atau fatwa hukum terkait konsekuensi hukum kebijakan ilegal Israel terhadap Palestina. Selanjutnya, ICJ meminta negara-negara untuk memberikan masukan guna membantu ICJ menyusun fatwa hukumnya. Oleh karena itu, sudah menjadi collective moral duty bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangannya. Pandangan tertulis Indonesia sudah disampaikan pada Juli tahun lalu, dan hari ini, giliran Indonesia memberikan pandangan lisannya melalui oral statement. Pandangan lisan pemerintah disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, praktisi hukum, pakar hukum, hingga masyarakat madani. Dekan-dekan media yang saya hormati, intisari pandangan lisan Indonesia adalah dua hal. Jadi dalam pandangan lisan, saya menyampaikan dua hal besar. Yang pertama adalah penegasan bahwa ICJ memiliki jurisdiksi untuk memberikan advisory opinion. Bagian yang kedua adalah penegasan bahwa berbagai kebijakan Israel bertentangan dengan hukum internasional, dan kemudian kita urai apa konsekuensi hukumnya. Saya mulai dengan argumentasi pertama yang terkait dengan jurisdiksi. Di dalam oral statement, saya menegaskan bahwa ICJ memiliki jurisdiksi untuk memberikan advisory opinion. Saya juga tegaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi ICJ untuk tidak memberikan opininya, karena ini sudah sesuai dengan jurisdiksi hukum ICJ. Di sini saya berikan tiga alasan terhadap argumentasi tadi. Yang pertama, tidak akan ada proses negosiasi yang akan terganggu. Di sini saya sampaikan bahwa saat ini memang tidak ada negosiasi proses perdanaian. On the contrary, atau sebaliknya, Israel terus melanggar semua ketentuan hukum internasional, dan tidak menghiraukan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB. Yang lebih parah lagi, PM Netanyahu menyampaikan, Argumentasi kedua, saya sampaikan bahwa advisory opinion ICJ tidak ditujukan untuk mengambil keputusan akhir dari konflik saat ini. Saya tegaskan bahwa solusi hanya dapat dilakukan melalui perundingan. Tugas dari mahkamah adalah memberikan opini mengenai konsekuensi hukum yang muncul dari pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel, dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran ini berpengaruh terhadap legal status of the occupation. Permintaan advice ini akan mempermudah majelis umum PBB untuk mengambil sikap sesuai fungsinya. Argumentasi yang ketiga, saya sampaikan bahwa opini atau fatwa dari mahkamah akan secara positif membantu proses perdanaian dengan cara mempresentasikan elemen hukum tambahan bagi penyelesaian konflik secara menyeluruh. Rekan-rekan media yang saya hormati itu adalah bagian pertama terkait dengan jurisdiksi. Sekarang bagian kedua, mengenai substansi dari advisory opinion itu sendiri. Saya sampaikan mahkamah secara jelas telah menyampaikan bahwa Palestinian self-determination sudah bukan merupakan isu lagi, yang berarti sudah ditegaskan bahwa self-determination ini sah menjadi hak bangsa Palestina. Dan hal ini diperkuat dengan berbagai keputusan Dewan Keamanan dan juga Majelis Umum PBB. Di dalam statement, saya menegaskan bahwa Israel terus melanggar hukum internasional melalui beberapa berbagai kebijakannya di OPT. OPT itu adalah Occupied Palestine Territory. Pemenuhan hak tersebut, hak untuk self-determination, saya sebut sebagai kewajiban erga omnes, atau kewajiban yang berlaku bagi semua. Nah, di bagian kedua ini mengenai masalah merit of the case-nya, saya berikan empat alasan penguat. Alasan penguat yang pertama, pendudukan Israel dilakukan sebagai hasil penggunaan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan, unjustified. Yang kedua, Israel telah melakukan aneksasi ilegal terhadap OPT. Di sini saya tambahkan argumentasi bahwa pemerintah pendudukan memiliki kewajiban hukum untuk menjadikan pendudukannya bersifat sementara. Namun Israel telah menjadikannya permanen, dan bahkan mencaplok sebagian dari wilayah pendudukan itu sendiri. Yang ketiga, Israel terus memperluas illegal settlement-nya. Di sini saya jelaskan bahwa kebijakan Israel untuk mengindahkan penduduknya dan secara paksa memindahkan bangsa Palestina dari wilayah pendudukan sangat berlawanan dengan aturan dasar dari International Humanitarian Law. Dan kebijakan ini benar-benar merupakan pelanggaran artikel 49 dari Port Geneva Convention, di mana Israel merupakan salah satu dari state party atau salah satu pihak dari konvensi tersebut, yang berarti seharusnya tunduk pada konvensi tersebut. Penguat yang keempat, saya sampaikan bahwa Israel telah memperlakukan kebijakan apartheid terhadap bangsa Palestina. Dan hal ini sangat mudah dilihat. Dari diperlakukannya dua rezim kebijakan yang berbeda, yang diperlakukan kepada Jewish Israeli settlers, dan yang diperlakukan kepada penduduk Palestina. Dan ini jelas, merupakan pelanggaran hukum. Dekan-dekan media yang saya hormati, itulah pandangan lisan yang diberikan Indonesia di depan Mahkamah Internasional, yang tadi saya sudah sampaikan, memfokuskan pada dua hal, yaitu menegaskan bahwa ICJ memiliki jurisdiksi untuk memberikan advisory opinion, dan yang kedua, dari merit of the case-nya, menegaskan bahwa berbagai kebijakan Israel bertentangan dengan hukum internasional, dan kemudian kita urai apa konsekuensi hukumnya. Dan dari penjelasan tadi saya, masing-masing argumen, saya lengkapi dengan argumen-argumen penguat. Dekan-dekan, di akhir pernyataan lisan, saya tegaskan bahwa tidak ada satupun negara yang berada di atas hukum. Setiap manusia, tanpa kecuali, dilindungi oleh hukum. Dan saya juga menegaskan, jangan sampai masyarakat internasional terus membiarkan Israel melanjutkan tindakan-tindakan ilegalnya. Saya tutup pernyataan lisan saya dengan mengatakan bahwa dunia dan masyarakat internasional memiliki harapan besar. Big hope. Kalimat hope ini saya sampaikan beberapa kali di dalam pernyataan saya. Saya ulangi, masyarakat internasional memiliki harapan besar. Big hope terhadap mahkamah internasional. Karena mahkamah internasional merupakan the guardian of justice. Dekan-dekan media, demikian intisari pernyataan lisan pemerintah Indonesia yang saya sampaikan di depan ICJ. Dan selain pernyataan lisan Indonesia, terdapat 51 negara dan 3 organisasi internasional yang juga menyampaikan pandangannya. Dan selanjutnya majelis hakim ICJ lah yang akan menjadi pihak yang menetapkan advisory opinion ini. Teman-teman, hari ini saya didampingi oleh para lawyers Kemlu, Dirjen HPI, Hukum dan Perjalanan Internasional, dan juga Dirjen Asia Pasifik Afrika, dan juga oleh Pak Jubir, dan juga bersama saya Pak Dubes RI untuk DNH. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan disampaikan. Para lawyers, kementerian luar negeri akan mencoba untuk memberikan respons dari teman-teman. Demikian teman-teman, dan terima kasih sudah mengikuti secara langsung ternyataan lisan saya di depan International Court of Justice yang Alhamdulillah berjalan dengan langkah. Demikian yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih.